Jepang juga memiliki konflik dengan Rusia terkait persengketaan empat pulau. Pasalnya pada Jumat 22 April 2022, Jepang menyebut empat pulau yang disengketa Rusia diduduki secara ilegal oleh Moskow. Rupanya dalam dua dekade terakhir, hal tersebut menjadi pernyataan keras pertama dari Jepang. Dikutip dari VOA Indonesia, hubungan antara Jepang dan Rusia semakin memburuk seusai invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina. Sebelumnya, Jepang dan Rusia pernah mengusahakan perjanjian terkait empat pulau tersebut. Namun hingga kini perjanjian tersebut tidak membuahkan hasil. Sebaliknya, keempat pulau itu justru berada di bawah kendali Rusia, namun diklaim Jepang sebagai bagian dari wilayahnya. Sehingga Kementerian Luar Negeri Jepang menggambarkan situasi ini dengan istilah diduduki secara ilegal. Lantaran pulau-pulau yang diduduki Moskow disebut Kuril, sementara yang diduduki Tokyo disebut wilayah utara. Istilah tersebut telah dilaporkan dalam kebijakan tahunan pada 2013. Kemudian, laporan buku biru diplomatik Jepang tahun ini dikeluarkan pada saat sanksi keras dijatuhkan pada Rusia oleh Jepang. Dalam laporan tersebut menuliskan tentang kekhawatiran Jepang terkait pulau-pulau yang ada di wilayah utara. Lantaran pulau tersebut merupakan wilayah kedaulatan Jepang, namun kini sedang diduduki secara ilegal oleh Rusia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!